Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya Yang senang sekali bisa ketemu dengan anda semua Di channel ini, hari ini kita akan Belajar banyak dari Bapak Sanawi Seorang pengusaha yang keren banget, simak video ini Sampai selesai Saya perkenalkan namanya Bapak Sanawi Jadi Bapak Sanawi ini Awalnya, di masa mudanya Beliau ini bekerja sebagai Buruh Angon ya Buruh Angon itu kalau dalam bahasa Jawa itu Beliau ini merawat binatang ternak gitu ya Kayak kambing, sapi gitu Dan nanti ada upahnya gitu ya Di awal-awal Beliau ini hanya lulusan SD dan tidak bisa Baca tulis Bapak Sanawi ini hanya lulusan SD, kelas 1 SD Dan tidak bisa baca tulis Dia memulai karir dengan menawarkan Jasa pengecatan di usia 16 tahun Jadi di usia 16 tahun Beliau itu sudah mulai Nawar-nawarin jasa Siapa yang pengen rumahnya dicat Seperti tukang gitu deh Sayangnya Nasi baik belum menghampiri Akhirnya Pak Sanawi ini Merantau lagi ke Samarinda Sebagai buruh bangunan Perjuangannya luar biasa Demi mencukupi kebutuhan hidupnya Dia mulai menjajakan es krim keliling Nah ini awalnya Menjajakan es krim keliling Jadi awalnya itu Beliau berawal dari Benar-benar bawah Jadi tidak bisa baca tulis Terus pendidikannya juga Sangat minim Menjadi kuli bangunan juga Namun dengan semua Kelemahan itu Beliau tahu persis kekurangannya Beliau tidak bisa baca tulis Kurang lancar berbicara Berngomong Akhirnya Beliau merantau ke Jakarta Ya Merantau ke Jakarta Merantau ke Jakarta ini Di awalnya ya itu Dia awalnya tukang chat tadi ya Nawarin siapa yang Pengen ngechat rumah Kayak gitu ya Terus akhirnya Beliau mengambil tindakan Mereka mikir nih Akhirnya beliau bekerja Di sebuah perusahaan Es krim Gitu ya Jadi beliau bekerja Di sebuah perusahaan es krim Beliau menjadi Tukang keliling ya Tukang keliling es krim Tahu kan yang Di luar rumah Biasanya Ada musiknya Kayak gitu ya Nah hingga akhirnya Pak Sanawi ini Karena merupakan sosok ya Jadi jiwanya itu Udah entrepreneur Jiwanya udah pebisnis Yang sangat gigih Gitu ya Akhirnya Pokoknya jalan aja Action aja Dan akhirnya Hingga hari ini Hingga hari ini Beliau telah memiliki 700 karyawan Dengan omset Lebih dari 1,5 miliar 1,5 miliar Ini luar biasa Teman-teman ya Artinya Dari Jualan es keliling tersebut Itu memiliki 700 karyawan Dan beliau memang Mengembangkannya Dan beliau ini Baru ya Memulai untuk belajar Membaca Artinya Beliau sadar betul Beliau sadar betul Atas Kekurangannya Tapi beliau Tidak merasa Itu minder Dengan Hal-hal yang Terjadi di Sekelilingnya Dia tidak peduli Aku paham dengan kekuranganku Aku tidak bisa membaca tulis Yang penting Aku semangat aja Dan ternyata Itu membuahkan hasil Hal ini membuktikan Bahwa sebenarnya Pendidikan yang tinggi Ya mohon maaf nih Itu Belum tentu Menjamin kita sukses Yang bisa menjamin kita sukses Adalah Satu doa kita Kepada Allah Dan upaya kita Yang terus kita Lakukan Kemauan untuk belajar Kemauan untuk belajar Kemauan untuk bekerja keras Itu juga penting ya Jadi Terus gimana Kalau kita gedung sekolah tinggi-tinggi Mas kita udah terlanjur sekolah tinggi Ya enggak masalah Anda justru lebih berpeluang Lebih oke Karena Anda sudah memiliki Pengalaman-pengalaman Yang tentunya jauh Dibandingkan Pak Sanawi ini Nah satu hal yang saya Garis bawai dari Pak Sanawi ini Pak Sanawi ini adalah Orang yang mau merintis dari bawah Mencintai proses Bersyukur dengan apapun Yang beliau dapatkan Walau dari kecil-kecil Hingga akhirnya Beliau menjadi sebuah bos Memiliki sebuah Perusahaan es krim Dengan karyawan yang Sangat Banyak Hari ini kita belajar banyak Dari Pak Sanawi Semoga menginspirasi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FNISD and good luck Salam laris manis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax